Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Petugas dinas kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan pendinginan pada mobil tersebut guna mencegah timbulnya lagi percikan api. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sementara itu pemilik mobil Sukma Ayu yang beralamat di dusun Kajengkang, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang tampak syok akibat kejadian tersebut.